Kita jadi speechless ya, nah ini juga unik nih. Saya kira draft ini sangat mengekang kebebasan. Penghinaan dengan kritik memang beda, tapi bedanya tipis sekali. Jadi, sebegitu tipisnya sehingga yang satu bisa dianggap yang lain, orang yang sebenarnya mengkritik bisa dianggap menghina. Sebaliknya, orang yang menghina juga bilang dia sedang mengkritik. Nah, karena itu sebenarnya tidak perlu masuk dalam hal penghinaan terhadap lembaga negara, presiden ataupun pemerintahan. Karena presiden atau pemerintahan dimanapun di dunia ini, nggak cuma di Indonesia, pasti akan dapat kritik. Ya kan bukan hanya pemerintahan, ya kita semualah di organisasi apapun, di organisasi dengan pemerintah, di universitas, yang namanya pimpinan, lembaganya, pasti akan dapat kritik karena ukurannya adalah kinerja. Nah, jadi, kalaupun persoalan penghinaan itu mau diatur, biasanya yang dilakukan di banyak negara adalah masuknya kategori perdata, bukan pidana. Karena terhina itu kan rasa yang sifatnya subjektif. Mungkin bagi saya, saya merasa terhina pada suatu titik, tapi dengan ucapan yang sama untuk orang lain, dia nggak merasa terhina, gitu ya. Jadi, sangat-sangat subjektif, sehingga tidaklah layak apabila kritik kemudian masuk kategori yang bisa dipidana. Kritik itu harusnya dijawab dengan menunjukkan kinerja atau membantah dengan data juga, gitu. Tapi, bukan dengan menghukum orang yang mengkritik. Nah, ini juga unik, nih. Karena kan menyerang kehormatan dan nama baik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kehormatan? Apa yang dimaksud dengan nama baik? Apakah arti namanya? Misalnya ya, namanya si jelek, gitu misalnya. Arti namanya kan berarti jelek tuh, bukan nama baik. Apakah perilakunya? Nah, kalau perilaku itu kan baik dan buruk itu, ukuran objektifnya apa? Karena itu kan pasti subjektif, ya. Begini, nih. Ini saya sering sekali belajar dari teman-teman saya yang mendalami hukum pidana. Mereka yang sering mendiskusikan pada kami-kami yang tidak mendalami betul hukum pidana, bahwa kita ada sedikit, banyak sih jadinya, lost in translation. Karena dulu itu, makar, itu kan sebenarnya asal kata Belandanya. Kan kita memang mengambil konsepnya dari Belanda, ya. Itu anslah. Anslah itu sebenarnya membutuhkan penyerangan fisik. Nah, jadi kalau pemikiran saja, misalnya, ah saya mau mengisahkan diri, ah dari Republik Indonesia. Ya, itu bukan, tidak bisa dikategorikan makar seperti yang dulu dikonsepkan di KUHP yang sekarang berlaku, ya, yang peninggalan Belanda. Nah, namun sayangnya di RKUHP ini, yang harusnya beranjak dari yang salah itu, ini malah diulang pengaturannya. Jadi, kalau kita baca pasalnya, tentu saja kita baca RKUHP-nya yang baru, ya, versi baru, 4 Juli, itu di situ kategori-kategorinya masih kurang jelas. Untuk mengatakan bahwa yang namanya tindak pidana makar itu membutuhkan penyerangan yang sifatnya secara fisik. Karena yang terjadi sekarang ini kan bisa dikategorikan makar, misalnya, orang yang mengerek bendera. Misalnya, Papua Merdeka, misalnya, atau Republik Manuku Selatan, misalnya, dan seterusnya. Mengerek bendera, padahal kan tidak ada serangan terhadap otoritas apapun, apalagi presiden. Ini juga masuk ke ranah personal dan menurutku cukup konyol. Mereka yang tinggal satu otak, bukan suami istri, bisa dikasih. Nah, itu dia. Kan negara kita kayaknya terlalu sering. Betul. Jadi gini, persoalannya itu, satu, kita tahu banyak sekali kos-kosan campur laki-perempuan. Nggak hanya mahasiswa nih, orang kerja kan juga banyak tinggal di kos-kosan, kalau di daerah-daerah urban seperti di Jakarta. Tapi ada juga soal lainnya, banyak masyarakat Indonesia yang sebenarnya melangsungkan perkawinan secara adat atau agama. Misalnya yang sering kita kenal, nikah siri. Nikah siri itu kan nikah agama ya. Baru kemudian, tergantung sih gimana cara yang diambil, tapi bisa orang melakukan nikah siri, tapi dia tidak menikah secara negara. Karena itu dua soal yang berbeda. Misalnya begitu, dan kalau di Jakarta atau di daerah-daerah urban kita jarang melihat, jangan salah, kalau ke pelosok-pelosok Indonesia itu banyak sekali pasangan-pasangan yang mungkin sudah tua, yang cuma menikah siri. Makanya dulu sempat ada program tuh, untuk pendaftaran perkawinan di pengadilan. Nah, bayangkan kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Orang-orang yang menikah secara adat, secara agama, yang kemudian dianggap tinggal satu atap, tapi bukan suami istri secara hukum. Karena secara hukum memang bukan suami istri jadinya kan. Nah, itu tuh persoalan keduanya. Tapi kan begini nih, saya kira ini, saya agak masuk ke yang berikutnya juga gak apa-apa ya. Ini terkait dengan misalnya, hubungan seks di luar pernikahan misalnya. Ini kan terkait ya, persoalan-persoalan privat sebenarnya. Kan begini ya. Saya bingung masuknya dari mana. Karena begini, tidak semua perilaku yang tidak kita sukai, harus diatur dalam hukum negara. Dan kemudian memberikan sanksi buat orang yang melakukannya. Nah, satu lagi sebenarnya, yang masih terkait dengan, itu ya, apa namanya, yang hal privat itu. Pengaturan seperti ini, juga bisa menimbulkan praktik persekusi. Jadi, mungkin saja, gak langsung orang bisa kena. Karena kan argumentasi, kalau kita berargumen sama kawan-kawan perumus KUHP ini, pasti diskusinya jadi teknis sekali. Diskusinya jadi teknis, terus dijelaskan, oh, nanti yang melaporkan itu hanya boleh, apa namanya, ada beberapa kategori ya. Jadi, kepala desa dan sebagainya, gak boleh, gak sembarangan orang. Betul, tapi, itulah soalnya dengan persekusi. Persekusi itu, seringkali, tidak didasarkan hukum, ya, tapi, tindakan, yang dilakukan oleh suatu kelompok, terhadap orang atau kelompok lainnya, karena mereka merasa benar, karena ada hukumnya yang terkait. Nah, ya, 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 itu gimana ya? Saya sampai bingung juga, kalau memutar yang itu ya, karena kan, ada salah kaprah juga ya, dari perumus atau penyusun KWHP ini, karena alat-alat peraga untuk hubungan seksual itu kan, kebutuhannya bukan untuk diperagakan di hadapan umum, kemudian menimbulkan hasrat begitu, dan kemudian ada pelanggaran hukum, kan tidak begitu. Tapi seringkali, alat-alat peraga itu dibutuhkan untuk pendidikan seksual, yang sebenarnya perlu sekali, memang di sini sudah diatur katanya untuk anak-anak. Justru itu, kami malah, kawan-kawan jaringan perempuan, dan anti kekerasan seksual, menginginkan ada pendidikan seksual, sejak anak-anak, supaya mereka paham dan bisa menghargai, tubuhnya sendiri, dan justru mengetahui betul implikasi-implikasi negatif, seandainya mereka melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki. kegelandangan. yang tidak masuk akal adalah satu. Kalau kita lihat pidana-nya, sanksinya, sanksinya itu, saya sudah baca, itu adalah denda kategori satu. Kalau kita cek-cek di pasal 79, draft baru tentu saja, kategori satu pidana denda itu 1 juta rupiah. Bagaimana caranya gelandangan bayar 1 juta rupiah? Itu aja sudah tidak logis ya. Nah, tapi oke lah. Masalah keduanya adalah, kalau seandainya, ini sangat bias kelas. Saya kira, barangkali memang cukup banyak, orang-orang, terutama orang kota ya, masyarakat urban, yang merasa bahwa gelandangan itu menganggung pemandangan. Tapi, apakah caranya adalah dengan menyingkirkan mereka? Sehingga mereka diberi ancaman pidana, jadi tidak akan terlihat oleh kaum urban ini yang tidak mau melihat pemandangan buruk. Masalah sosial, tidak semuanya harus diselesaikan melalui hukum pidana. Nah, itu kayaknya yang belum masuk dalam pemikiran orang-orang yang menunggungkan KUHP ini. Saya kira, draft ini sangat mengekang kebebasan. Dan, jangan salah, kebebasan yang saya maksud, bukan kebebasan dalam arti seks bebas, dan sebagainya. Bukan. Tapi, kita harus sadar bahwa, demokrasi itu, peradaban bahkan, hanya bisa dibangun kalau ada level kebebasan tertentu. Masyarakat yang terlalu dikekang, apa-apa diatur, saya bayangkan seperti robot, karena kita mau kiri sedikit, tidak boleh. Karena sedikit mau lompat, tidak boleh. Seperti robot kita. Peradaban tidak akan bisa berkembang dengan ini. Nah, yang saya khawatirkan, itu sebenarnya. kita agak panjang dikit, tidak apa ya. Kita, sering merasa bahwa, hukum itu adalah, alat untuk menghukum. Nah, saya sebagai orang hukum, mau protes. Saya bilang, hukum itu bukan alat untuk menghukum. Hukum itu sebenarnya, cara kita untuk mengatur relasi, diantara kita sendiri. Nah, cara untuk mengatur relasi, bukan dengan cara, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya, tapi, lalu lintas. apa namanya, interaksinya saja yang diatur. Jadi, apa namanya, apabila hukum memberikan ruang yang terlalu sempit untuk bergerak bagi kita semua dalam berinteraksi secara sosial, saya khawatir, demokrasi kita makin mundur, itu satu. Tapi bahkan, peradaban kita juga tidak bisa maju. ini terakhir sekali, yang menurutku paling epik daripada yang lain, soal menghasut hewan untuk kerugikan orang lain. Wah, ini agak futuristik. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.